Bagi serta syukur kita kepada Allah SWT Allah yang maha pengasih yang asihnya tak pernah dedikasi Allah yang maha penyayang yang asih sayangnya tak pernah terbilang kepada hamba-hambanya yang disayang Dan tak lupa, salawat serta salam kita limpahkan kepada dunia kita Yang namanya akan selalu tersidak dan tak pernah berkarat Tak lain dan tak bukan yakni Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad SAW Yang saya hormati, diwantui yang hari dan di jansalah serta hadirin lahimahumullah Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tidak menghasilkan mengenai kira-kira Hadirin lahimahumullah Sebelumnya saya ingin mengajak para hadirin untuk melitukkan Lalu bayangkanlah wajah kedua orang tua kita Wajah ayah dan ibu kita Lihatlah perangga wajah dan seniman mereka Betapa mereka begitu ikhlas membesarkan dan menilai kita Dengan perunti ikhlasan dan tanpa lelah Pada saat kita di dalam kandungan Dengan susah payah, ibu kita menjaga agar kita tetap sehat dan terbuat Begitupun dengan ayah kita Dengan cucuran teringat Ayah kita membantik tulang mencari nafkah untuk membiayai keluarga Begitu besar jasa-jasa kedua orang tua kita Sehingga jika kita membayar yang banyak apapun Seperti harta atau jabatan Itu tidak cukup teman-teman Kebaikan seorang ayah lebih tinggi dari para guru Dan kebaikan seorang ibu lebih darah daripada Allah Masya Allah Sudahkah kita berterima kasih kepada orang tua kita? Hadirin lahimahumullah Begitu besar perjuangan kedua orang tua kita Oleh karenanya, jangan sampai kita menakipi hati dari orang tua kita Sebagaimana firman Allah dalam penggalan serat Al-Isra Ayat 23 yang berbunyi Aumurubillahimina syairah Bismillahirrahmanirrahim Gak apa-apa, tenang Yang artinya Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A Dan janganlah engkau membentak keduanya Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik Saudaraku, apakah pantas kita membentak orang yang telah menghidikan kita? Apakah pantas kita membuat gelisah hati orang yang telah mempertaruhkan jawaban yang telah menghidikan kita? Saudaraku Yang ingat saja, lewat Saudaraku Jangan sampai kita membuat keteksan air mata di pipinya Karena sesungguhnya lidah Allah terletak pada lidah keduanya orang tua Jangan sampai kita membuat parang orang tua kita Sehingga Allah berkata kepada kita Na'udhu Dillah Suma na'udhu Dillah Hadirin rahimahumullah Ada sebuah hadis di mana seorang waki-waki datang kepada Rasulullah Kemudian dia bertanya Ya Rasul, siapakah orang yang harus aku hormati di dunia ini? Rasul menjawab Ibumu Lalu siapalah dia Rasul? Rasul menjawab Ibumu Lalu siapalah dia Rasul? Rasul menjawab Ibumu Kemudian setelah ibu Siapalah dia Rasul? Rasul kepadanya menjawab Bapak Bisa kita tarik kesimpulan Wah-wah wajib hukumnya bagi kita Untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua Saya tegaskan sekali lagi Lidah Allah terletak pada lidah keduanya orang tua Dewan curi yang arif namun bijaksana Hadirin rahimahumullah Semoga kita semua tergolong pada anak yang berbakti kepada orang tua Amin Amin Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Coba amati pohon kelapa Buahnya lebat banyak manfaat Mereka yang berbakti kepada ibu bapak Sudah tentu selamat dunia akhirat Akhiru kalam Wabilahi Taufiq berhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh